Intro Oke, balik lagi sama gue Alia Rais di channel VLK terlekap dan terapetap lagi kalau bukan di HSRVL Yoi, di video kali ini gue akan kembali lagi mereview salah satu line up dari official, wih official gitu Mobil-mobil line up dari tim HSR, nah ini dia, ini adalah GT1 Yang dimana mobil ini adalah basicnya adalah Civic, Civic Turbo tahun 2000 berapa ya, kita intip dulu ya, gue lupa-lupa ingin Civic Turbo tahun 2017, dengan basisnya itu dia adalah mobil sedan Karena Civic Turbo itu ada dua, ada yang sedan, ada yang hatchback Nah kebetulan GT1 ini, basisnya dia adalah mobil sedan Nah setelah kemarin beberapa kali, udah kita modifikasi, beberapa segala macem Sampai akhirnya kita harus memperbaiki, harus rebuild lagi, dikarenakan satu dan lain hal Kenapa bang? Bukannya kemarin udah jadi gini-gini Jadi gini, yang namanya di dunia modifikasi itu sangat-sangat unpredictable Kita gak bisa ngebayangin, gak bisa pernah tau ada apa yang terjadi di hari kemudian Contohnya seperti Civic GT1 kita ini, yang kemarin sudah jadi, ternyata banyak ya kendalanya setelah dipake ada begini, begitu, begini, begitu Akhirnya kita mau gak mau harus build ulang lagi mobilnya bener-bener bikin seproper mungkin Pelajaran berarti juga sih buat gua Ini ya satu hal penting ya, kalau misalnya kalian mau main modifikasi mobil yang ekstrim, ini menurut gua ekstrim ya, beauty ekstrim Cantik tapi ekstrim banget, kalian mesti bener-bener milih yang bener dari awal Jadi misalnya lebih baik kalian bayar mahal sekali daripada berkali-kali Contohnya apa yang terjadi sama gua dan tim HSR Oke, kali ini gua akan coba review ulang lagi Modifikasi apa saja yang sudah kita tanamkan untuk GT1 ini Yang pertama itu adalah dari eksteriornya dulu, kita lihat dari bagian body kitnya Dari bagian body kitnya sendiri, eksteriornya ini sudah diganti Jadi bukan lagi menggunakan bumper standarnya, ini menggunakan model apa ya Gua juga lupa nih namanya, ini kayak model type R tapi bukan yang type R nya Ini ganti semua, bumper depan, bumper belakang, side skirt ganti semua Plus ditambah bagian depan sini ada lipsnya Nah, di bagian depan ada lips, di bagian samping di side skirt itu ada tambahannya lagi nih Nih ya, jadi di side skirt tambahin lagi Dan di bagian belakang, di bagian bumper belakang ada diffuser yang sudah kita karbonkan Untuk cupnya sendiri, ini juga bukan cup standarnya, ini sudah kita ubah Satu paket tadi ya, ini juga sudah kita ubah Dan ditambah dengan white body Ini white body nya kurang lebih panjangnya sekitar 7 cm ada ya 7 kiri, 7 kanan nih, kurang lebih Nah, salah satu yang kemarin kita kerjakan ulang itu adalah di bagian white body nya Di white body nya ini, kita build ulang, kita rapi ulang Benar-benar kita bikin serapi mungkin Kemarin itu sebenarnya sudah oke, tapi ada yang kurang Ada sealer-sealer segala macem, intinya kurang lah Kemarin ada yang kurang dan kita rebuild lagi Oke, nah untuk bagian karbon-karbona nih Di, apa namanya Di mobil Civic GT1 ini, itu kita kerjakan di autospot Nah, itu bengkelnya di daerah BSD Nah, untuk rebuild body nya sendiri Civic GT1 ini, kita build nya bukan di Jakarta Kita build nya jauh Jadi kemarin Civic GT1 ini sempat jadi orang Jawa Kita kirim dia ke Surabaya kemarin Itu poin 888 Ya, mudah-mudahan penyebutannya bener ya Itu workshopnya namanya poin Poin 888 Jadi disana itu selain penggantian, rebuild body kit nya Sekaligus penggantian airsus nya juga Airsus yang sebelumnya kita pakai itu, gue lupa merek apa Nah, sekarang ini kita pakai airline Yang dimana airline ini juga dipakai sama mercy nya si Mas Arun Ya Eh, jujur sih kalau untuk mainan airsus segala macem Gue bukan tipikal anak yang airsus jadi yang bisa ngerti bedain Enak enggak, enak enggak, cuman Jaman bahla, eh bukan jaman bahla Pada waktu itu ketika gue ke salah satu kota di Pekanbaru Gue ketemu sama Bang Harpit dari Kreatif Otomodif Gue cobain mobil dia, walaupun mobilnya dia sudah airsus Tapi gue ngerasanya enggak seperti airsus Gue ngerasanya seperti kayak shopbreaker standar Ya, ini gue juga belum cobain secara jalan jauh Nanti coba deh kita akan bikin video lengkapnya Gimana penggunaan airsus airline ini di Civic GT1 ini Oke, itu tadi sudah ada dua pengerjaan Terus yang ketiga Oh iya, lupa tuh ya GT1 juga sudah punya jemuran Itu maksud gue Wings ya Ini punya wings disini Ini ada wingsnya Ini udah semua karbon Karbon Diffuser karbon Sun skirt karbon Lips depan karbon Terus di bagian, apa namanya Cup mesin ini juga karbon Terus di bagian lipsnya Sorry, di bagian grillnya juga karbon Terus di grill lampunya juga karbon Pokoknya karbon semua deh Pokoknya beauty extreme Oke, selanjutnya yang kedua itu Di bagian, apa nih Lampu Nih, di bagian depan Jujur ya, kalau lampu itu menurut gue Itu modifikasi yang paling penting Kenapa? Karena membantu penginari jalan Contohnya kayak gue nih Gue ini minus sama silinder Jadi kalau nyetir itu Mesti benar-benar aware gitu kan Yang pasti walaupun kita upgrade lampunya bagus Lampunya terang, lampunya awet Jangan sampai bikin lawan silau gitu ya Jadi arahnya tetap harus bisa diatur ya Diatur sedemikian mungkin Supaya tidak bikin mobil depan Atau kendaraan dari seberang itu kesilauan Nah Lampu, udah lah Kalian udah tau lah Yang lampu ini kita bikin di Young Motor Indonesia Yang dimana memang sudah menjadi Salah satu Modifikator Lampu Pemain Laskar Sinar terbaik di Indonesia Jadi untuk urusan lampu Young Motor deh Laskar Sinar top banget Oke selanjutnya apa lagi nih Oh Enggak HSR dong Kalau enggak kaki-kaki Oke kita akan coba review Come here Come here Nah Untuk kaki-kakinya sendiri Ini velg Tripis GT1 Ring 19 Bandanya kita pakai Acelera Nih ini juga laknatnya udah pakai HSR Udah gitu Velgnya Ini katanya sih mau ganti ya Gue denger-denger mau ganti nih Tapi gue enggak tau juga Karena belum dapat informasi Pastinya Gimana Si Nobita mau Modifikasi mobilnya Gue belum tau Cuma nanti kita lihat aja Kedepannya seperti apa ya Terus Di bagian dalamnya Sudah menggunakan big bracket Yang di bagian depan ini 6 pot Gue agak-agak lupa Ukuran berapa Seingat gue sih 355 deh Kalau enggak salah 355 6 pot Dan di bagian belakang Juga sudah pakai BWK Dengan ukuran 4 pot Coba kita lihat bagian belakang Nah Untuk ngomongin fitment Fitment ini Yang Sering gue bahas Yang sering gue Sampaikan ketika gue datang Ke acara-acara mobil Gitu Ini nama fitmentnya adalah Vendor to lips Tuh Ya kan Vendornya Cipokan nama lipsnya Tuh Pas banget ya Jadi menurut gue Poin 88 Pengerjaannya sangat signifikan banget Benar-benar bisa bikin Vendor to lips tuh Tipis banget Setipis mungkin Cakep banget nih Tentunya tetap dengan menggunakan Ban Hasilera PHI Chambernya juga gak Yang terlalu ekstrim Karena bannya juga Di Apa ya Di atur fitmentnya tuh Sesuai dengan Velgnya nih Jadi gak perlu repot-repot Untuk Gonta-ganti lagi Gitu loh Nah ini kan Bagian belakangnya BBK Ini 4 pot Dan ini Untuk rem tangannya nih Elektrik Jadi dia harus terpisah Oke Nah ini kurang lebih Tampilan dari Tabung air juice nya Ditaruh di dalam bagasi Di bagian Bahan serep Nah ini Airline Gua rapi banget ya Ini bisa dibuka nih Cuman gue lupa caranya Kita intip-intip dulu ya guys ya Coba kita lihat Oh ini bisa dibuka nih Tapi nanti aja deh Ya pokoknya cakep lah Nah selanjutnya Plat nomor cantik ini Kita bikin di Laser Black Mobilnya cantik Plat nomornya juga harus Cantik Ya setuju gak sih Selanjutnya gue coba mau lihat Di bagian interior Karena dengar-dengar Bagian interiornya juga Sudah ada yang dirubah nih Aduh Pan nih Mana interiornya Belum ada apa-apaan Apa yang mau direview nih boy Iya Interiornya belum Cuman memang jok depan Sudah diganti Itu pake Recaro Ya bucket seat Yang dimana Gua sendiri Gak nyaman Karena bucket seatnya Ukurannya ukuran orang-orang kurus Bucket sendiri tuh punya ukuran boy Ada S M L XL tuh ada ya Kalau untuk gue Minimal XL gitu Ini kayaknya M deh Ini kayak model-model Iqbal Masuk tuh dia Pas cocok Sedangkan disampingnya Masih kosi standar Udah Interiornya gak ada yang dirubah lagi Ya Tapi gak apa-apa Karena memang Modifikasi GT1 Belum bisa kita sampaikan Bahwa ini sudah selesai Serasa verset Belum Belum ya Belum ya Belum Karena abis ini Kita bakal masukin lagi GT1 ke Workshop-workshop modifikasi Ada bisa tebak Kira-kira bagian apa lagi Yang mau dimodifikasi Boleh komentar di bawah Dan kalian boleh kasih komentar juga Gimana menurut kalian Penampilan Civic GT1 ini Setelah kembali pulang Dari Surabaya Dari point 88 Oh iya Terakhir nih ya Dari bagian Bajunya nih Bajunya sendiri Ini Dikerjakan oleh Max Dekal nih Jadi Kalau misalnya bosen Tinggal stikerin Nanti kalau bosen Tinggal ganti warna Kalau bosen ya Oke Segitu dulu Video kita kali ini Bagusan mana nih Civic GT1 Atau City Cici Atau Beri Osi Obri Kalian boleh komentar di bawah Gue di Alisunudiri Jangan lupa Ingat velang Ingat Selamat siang Assalamualaikum Wr Wb Selamat menikmati